Oh, hai! Selamat datang lagi di channel gue, Bang EQTV Akhirnya gue bisa bikin video kayak gini lagi Udah lama banget gue gak bikin video rekomendasi kayak gini Buat lo yang ikutin gue, mungkin udah beberapa kali nonton video gue yang kayak gini Seperti biasa, sebetulnya di akhir tahun atau di awal tahun 2022 nanti Gue akan ngerekomendasiin beberapa produk Dari tas gunung, sepatu gunung, jaket gunung, tenda Sleeping bag, apapun itu akan gue rekomendasiin Nah disini gue ngebahas produk-produk yang sekiranya masih bisa lo beli Atau masih worth it lo beli di akhir tahun ini dan di awal tahun 2022 Artinya ketika lo membeli produk ini, masih worth it nih Dipake di tahun depan atau di tahun 2022 Di video pertama ini, gue akan membuat video 5 rekomendasi tas gunung harga 200 ribuan sampai dengan 500 ribuan Dari beberapa brand yang mungkin lo gak bakal nyangka sebetulnya brand green ini Akhirnya gue rekomendasiin Carrier ini berdasarkan harga paling murah tentunya Karena emang harga carrier 200 ribuan itu termasuk paling murah banget Gue penasaran juga sebetulnya, pas gue reset Ini masih bisa nih, untuk ketika lo ngeluarin harga 200 ribuan Ini masih bisa lo beli gitu kan Carrier-carrier ini termasuk carrier terbaik versi gue Tapi kalau emang nantinya menurut tuh bang, kayaknya carrier ini juga rekomendasi nih bang Soalnya harganya murah juga Apapun itu, atau mungkin lo udah pernah pake nih carrier 300 ribuan di rumah, lo komentar di bawah aja Ini versi gue, 5 carrier terbaik Kalau emang lo ada tambahan, kalau emang lo ada masukan, lo sikat aja lo komentar di bawah video ini aja Oke, kita sikat ke video yang pertama ini Yang pertama dari brandnya Mahameru Buat lo yang udah pernah pake produk Mahameru Silahkan komentar di bawah aja Ataupun mungkin lo fansnya Mahameru Brand Mahameru, silahkan komentar di bawah Kasih kita insight, kasih kita pengalaman lo Ketika lo memakai produk-produk dari Mahameru Yang akan gue bahas disini adalah carrier BM Sadira 45 liter dari Mahameru Ini harganya itu termasuk murah, harganya itu 525 ribu Tapi ketika gue liat di online shopnya tuh Nanti lo klik aja udah gue contohin di deskripsi video ini Harganya lagi diskon nih, menjadi 420 ribu Dari 525 menjadi 420 ribu Untuk ukurannya, udah jelas banget 45 liter Kalau 45 liter itu cukup untuk perjalanan 1 sampai dengan 3 hari Sebetulnya, kalau emang lo ke gunung-gunung yang jauh Atau emang tracknya tuh panjang gitu kan Ini kayaknya terlalu kecil Kecuali lo membawa barang-barang atau equipmentnya itu ultralight Jadi ini bisa cukup untuk 5 harian Tapi disarankan untuk 45 liter ini Untuk perjalanan di 1 sampai dengan 3 hari aja Dan bahan yang dipake disini Ngebuat gue juga kaget gitu kan Disini memake bahan polyester 1680D Untuk rapatannya itu termasuk bahan yang tebal sebetulnya Di atas ribu itu ya tebal banget sih menurut gue Dan memang ketika gue liat testimoni-testimoni Para pendak yang udah memakai Carry-carry Mahameru ini Yang sadirah ini Bagus juga untuk responnya Dan untuk harga yang dikeluarkan Di 420 harga diskon Ini menurut gue worth it Disini gue akan ngebahas bagian-bagian pentingnya aja Yang pertama tadi untuk bahannya Terus yang kedua adalah back systemnya Untuk back systemnya ini memakai back system apa bang? Ini memakai back system busa Non adjustable artinya udah fix gitu Nggak bisa dirubah-rubah untuk tinggi Maupun untuk lebar atau lingkaran pinggang lo Dan yang gue liat disini Dia memakai extra busanya nih Ketika carrier ini menempel di punggung lo Ini akan terasa lebih tebal untuk busanya Karena emang diklaim oleh si Mahameru Di sini memakai extra faded foam Jadi akan terasa tebal untuk di bagian busa Yang akan menempel di punggung lo Sebetulnya untuk si carrier-carrier busa kayak gini Pasti ya selalu untuk si problemnya itu sama aja Keringet itu akan mengendap di bagian busa belakang Karena namanya juga busa Tapi di sini dikasih untuk si sirkulasi udaranya Jadi itu akan mengurangi pengendapan keringet kita di bagian busa Jadi bisa dibilang cepat kering juga untuk di bagian back systemnya Terus yang paling penting juga bagian yang berikutnya adalah Udah include rent cover Untuk harga Rp520.000 Diskon menjadi Rp420.000 itu Menurut gue udah include rent cover itu salah satu kelebihan juga Ada yang gak include rent cover Kondisinya ada beberapa carrier-nya yang gak include rent cover Tapi harganya udah di atas Rp600.000 Jadi ini termasuk suatu kelebihan juga Include rent cover Jadi lo gak perlu beli lagi untuk si rent cover Terus bagian berikutnya adalah Si carrier ini mempunyai quick access gak sih? Dia mempunyai quick access di bagian bawah Jadi ketika lo mengambil tenda di bagian bawah itu Gak usah ngambil di lewat atas gitu kan Ketika lo nyampe tepat cam Tinggal buka quick access di bagian bawah Tenda lo keluarin tanpa harus mengeluarkan barang-barang yang ada di dalam Karena emang udah ada quick access untuk mengambil tenda secara cepat Dan bagian yang penting juga adalah front pocket Nah front pocket ini tuh penting untuk nyimpen rent cover Atau untuk nyimpen jas hujan ya Atau poncong gitu kan Atau untuk nyimpen flashit Jadi front pocket ini salah satu fitur yang selalu gue pertimbangkan Ketika gue membeli sebuah tas gunung atau tas carrier Karena ketika musim hujan apalagi ya kita butuh flashit Dengan penempatan yang bisa diakses secara cepat gitu kan Yaitu disimpen di bagian front pocket Jadi itu si carrier Mahameru Sadira 45 liter yang bisa lo beli Yang masih worth it ketika lo gunakan di tahun 2022 Harga Rp525.000 Tapi lagi di skor menjadi Rp420.000 Lo sikat aja udah gue cantupin untuk link pembeliannya di deskripsi video ini Rekomendasi yang kedua adalah Aduh hampura maafin gue nagih nih produk Scarlett nih Ini gue beli lagi brightening sour scrub atau sabun mandi cairnya nih dari Scarlett Karena kemarin kan gue pernah nge-review tuh yang coffee tuh Itu abis ternyata Tapi gue pengen nyobain rasa-rasa yang lain nih Disini gue nyobain yang freshy nih yang warna kuning ini Terus ada yang charming Warna ungu ini Terus ada yang joli Yang warna orange ini nih Dan ini harumnya parah sih Gue pertamanya tuh Emang harumnya segimana sih Soalnya temen-temen gue pada pake dan gue kayaknya penasaran gitu Ternyata pas gue cobain Ini harumnya itu bener-bener Ngebuat Semangat tuh bener-bener Kayak bukan kata-kata klasik doang Tapi ketika lu mandi pake sabun ini tuh Kayak seger gitu Jadi semangat lagi Dan emang Yaudah lah Produk Scarlett mah emang Gue sekalian makannya beli tiga Yaudah emang Gue udah tau kualitasnya kayak gimana Hasilnya kayak gimana Dan sekarang gue beli lagi untuk si Scarlett Brightening sour scrub disini Dan mungkin ada yang masih bingung Ini fungsinya buat apa nih Ini simpelnya itu Sabun mandi cair nih Ini sabun mandi Ini bisa menjadi pengganti Sabun batang yang lu punya di rumah Jadi lebih bagusnya ini tuh Ketika lu selesai luluran nih Terus lu untuk membersihkan luluran itu Ya pake si Brightening sour scrub dari Scarlett ini Tapi kalo emang lu pengen luluran ya Si Scarlett juga udah punya kan Untuk si body scrubnya juga Buat lulurannya udah punya Jadi untuk membersihkannya nanti Pake brightening sour scrub ini Jadi ceritanya ini sabun mandi lah ya Fungsinya apa aja nih Ketika lu pake Sabun mandi ini Dari Scarlett whitening ini Dibandingkan dengan produk lain Manfaat yang pertama adalah Bisa memaksimalkan Saat membersihkan tubuh lu Ketika lu mungkin Keluar rumah Pas pulang ke rumah itu kan Keringetan debu segala macem Ketika lu mandi memakai Brightening sour scrub ini Ini akan memaksimalkan Untuk membersihkan Noda-noda yang ada di tubuh lu Terus yang penting juga Ngebantu untuk ngangkat Sel-sel kulit mati Yang ada dalam tubuh lu Gua pun gak sadar sebetulnya Banyak banget sel-sel kulit mati Yang ada di tubuh gua Karena ketika gua pake Brightening sour scrub ini Itu membantu untuk Mengangkat sel-sel kulit mati Yang ada di tubuh gua Mungkin udah bertahun-tahun Numpuk di badan gua gitu kan Terus yang gua rasain juga Ketika pake Brightening sour scrub ini tuh Hasilnya tuh Lebih halus loh Bener Lebih halus ketika lu nanti pake Terus Rasain deh hasilnya tuh Kayak lebih halus untuk kulit lu Ketika Mandi pake Brightening sour scrub Dari scarlet ini Terus ngebantu juga Untuk mengembalikan Kelembaban kulit Kadang ketika kita Selesai mandi tuh Suka ada Di gini-gini aja Pake kuku Suka ada putih-putih Kalau ini Membantu mengembalikan Kulit lembab Jadi gak kering Terus ngebantu juga Untuk mencerahkan Kulit tubuh lu Lu pake aja ini Secara rutin Kalau emang lu pengen Rasanya macam-macam Kayak gua Lu sikat aja Tiga kayak gini Nanti lu juga nemuin nih Yang pas di tubuh lu tuh Atau aroma yang pas Bagi lu tuh yang mana Jadi Tersengaja beli banyak Kayak gini Nanti gua akan tentukan Gua lebih suka yang mana Nantinya akan lebih rutin Gua yang pake Salah satu dari ini Ini bisa dipake Untuk semua jenis kulit ya Jangan takut Untuk yang kulit yang sensitif Ini bisa dipastikan Cocok untuk Semua jenis kulit Dan bisa dipake juga Untuk ibu-ibu hamil Tapi sebelum Menggunakan produk ini Disarankan untuk Konsultasi ke dokter dulu Sebelum menggunakan produk ini Terus cara pakenya Gimana bang Kalau cara pakenya ini Seperti halnya Sabun mandi Yang pernah lu gunakan juga Ketika lu pulang ke rumah Lu langsung mandi nih Lu langsung tuang aja Ini si Scarlet Whitening ini Untuk si Bradley Sour Scrub ini nih Dipake aja Ketangan Keseluruh badan lu Tinggal lu oles aja Terus lu gosok-gosok aja Sampai menimbulkan busa Tapi kalau emang Lebih bagusnya tuh Lu pake Spons aja Tuangkan si Scarlet ini Kesepons Terus lu basuh Keseluruh badan lu Dijamin itu akan bersih Kalau emang lu pengen Produk-produk ini Dari Scarlet Whitening Dari Brightening Sour Scrubnya ini Atau sabun mandi Sairnya ini udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Jangan lupa untuk follow juga Instagramnya Scarlet Whitening Oke thank you Kita lanjut ke videonya Carrier dari Aftec Galoa 40 liter Kalau gak salah sih Ada ukuran yang lebih besar Di atas 40 liter Nanti lu cek aja Ini adalah salah satu carrier Yang udah pernah gue review Sebelumnya Jadi lu bisa cek aja Kalau emang pengen ngeliat Review komplitnya Di video-video sebelumnya Itu review komplitnya Kalau sekarang Gue kasih tau bagian-bagian pentingnya aja Yang pertama harganya itu 525 ribu Sama sebetulnya Dengan si Carrier Mahameru tadi Harganya 525 ribu Dan lagi diskon juga nih Menjadi 420 ribu Ketika gue liat Di online shopnya Aftec Mungkin Sampai akhir tahun nih Untuk si diskon-diskonnya Pokoknya dari 525 Menjadi 420 Ukurannya 40 liter Seperti yang gue bilang tadi Ini direkomendasikan Untuk perjalanan Satu sampai dengan Tiga hari Untuk bahannya sendiri Ini memakai bahan nylon cordura Dan nylon dolby Dan termasuk Bahan yang tangguh juga Ketika Lu pengen punya Carrier yang awet Lu bisa pilih Dengan bahan-bahan nylon cordura Kayak gini Atau nylon dolby Yang dipakai di Aftec Galoa 40 liter ini Terus bagian yang berikutnya Adalah yang penting juga Bagian back system Nah back system ini Bisa gue bilang dari awal Back system yang paling beda Di antara Carrier-carrier yang gue Rekomendasiin kali ini Karena back system Yang ada di Galoa 40 liter ini Memakai back system Busa yang adjustable Atau frame Internal Jadi adjustable itu Kayak gimana bang Gue kasih tau lagi Mungkin ada beberapa orang Yang gak tau Jadi ketika lu memilih Carrier ini Ini untuk panjang Back systemnya itu Bisa diatur Ada ukurannya Biasanya dari M sampai L Atau XL Jadi ketika lu Mungkin ragu Memilih carrier Karena memang Takut ukurannya Terlalu tinggi Mungkin Di carrier Galoa ini Lu jangan khawatir Karena emang bisa disetting Untuk tinggi dari Ukuran punggung lu nantinya Artinya bisa disesuaikan Dengan tinggi Punggung lu Ketika lu memakai Carrier Galoa ini Karena emang Untuk back systemnya itu Bisa di adjustable Lu nonton aja Untuk review lengkapnya Di video sebelumnya Dan busanya pun Terbilang Busa yang Tebal Jadi ketika lu Memakai carrier ini Akan terasa banget Untuk pelukannya Karena emang Busanya termasuk Busa yang tebal juga Jangan takut Untuk si Galoa 40 liter ini Dari Aptek ini Udah include Rain cover Jadi lu gak perlu Ngeluarin biaya lagi Rp60.000 Mungkin atau Rp70.000 Karena udah include Rain cover original Dari si Apteknya itu sendiri Terus fitur ini Mungkin bisa jadi Pertimbangan lu juga Ketika lu memilih Si Galoa ini Karena menurut gue Pribadi Si Galoa ini tuh Andalannya itu Di bagian Back systemnya nih Karena bisa disetting Karena untuk si fiturnya Ini untuk quick access Untuk pengambilan tenda Di bawah itu gak ada Terus untuk pengambilan Barang-barang di tengah Juga gak ada Terus gak ada Front pocket juga Tapi dapet bonus Travel pouch Atau bisa dibilang Waste bag lah ya Untuk si Galoa ini Jadi ketika lu Membeli tas ini Ada bonus Tas travel pouch Itu menjadi alasan Kenapa akhirnya Si tas ini tuh Tidak mempunyai Front pocket Karena emang Digantikan oleh Si travel pouch Yang mana travel pouch ini Justru lebih Fleksibel Bisa dipakai untuk Summit mungkin Atau bisa dipakai Untuk harian juga Itu Jadi carrier kedua Dari uptake Galoa 40 liter Harga 525 Discon Menjadi 420 ribu Ada bonusnya Untuk triple pouch Yang bisa lu bawa Kemana-mana Atau dipakai harian Bisa lu sikat aja Udah gue cantumin Untuk link-linknya Di deskripsi video ini Produk yang berikutnya Yang ketiga Ini rekomendasi Dari harga 200 ribuan Sampai dengan 500 ribuan Adalah Carrier ini nih Kebetulan gue punya Carrier ini Beberapa minggu yang lalu Karena gue penasaran nih Karena ini Carriernya murah banget nih Dari Antares Ini harganya 259 ribu Dan lu bisa milih nantinya Ketika lu mengeluarkan Biaya 259 ribu Lu pengen Include Rain cover Atau lu pengen Include Matras Jadi ada 2 Pilihan di online shopnya Nanti Lu tinggal pilih aja Ketika lu mengeluarkan Harga tadi 259 ribu Pengen dapet Rain cover Atau dapet Si matras Jadi lu tinggal Sesuaikan aja Dengan kebutuhan lu Saran gue sih Mending rain cover ya Itu akan sangat berguna Kalau matras Mungkin lu udah punya Si kebanyakan Kalau para pendaki Udah punya matras Jadi kayaknya Nggak perlu untuk matras Jadi saran gue Mending lu ambil yang Bonus rain cover aja Karena memang Kehitungnya Si tas ini Tidak include rain cover Tapi bonus Hitungannya Akan gue review sedikit aja nih Tentang si tas ini Bagian-bagian penting aja Kayak si tas-tas sebelumnya Karena akan gue review Khusus nanti Untuk si produk ini Di video berikutnya Mungkin di bulan-bulan Januari Atau di pertengahan Januari Dan barang apa aja Yang recommended Dari brand Antarestar ini Untuk fitur-fiturnya Samain kayak tadi aja Disini ada Bahan yang dipakai Disini kayak semacam Bahan polyester Karena ketika gue Lihat spesifikasinya itu Tidak dicantumkan Untuk spesifikasi bahannya Yang pasti bahan yang depan ini Sama pinggir ini Agak berbeda Ini kayaknya bahan polyester Tapi bahan-bahan yang disini Bahan-bahan nylon Karena emang terasa lebih tebal Begitupun di bagian bawah sini Terasa lebih tebal Terus kalau kita lihat Si fitur-fiturnya Ini mempunyai fitur Front pocket tentunya nih Terus tidak ada Quick access di bagian bawah Ada side pocket Untuk penyimpanan Si tumbler-tumbler Bisa di bagian kiri kanan sini Terus ada Top lid juga Terus kalau kita Ngelihat ukurannya Ini kan 60 liter Ini termasuk Baik hati banget sih Si Antarestar Artinya ketika lo ngeluarin 259 ribu Lo dikasih carrier Dengan ukuran 60 liter Ini serinya kan Ranger 65 liter Oh sorry 65 malah nih Bukan 60 liter Jadi Harga 200 ribuan Dapat ukuran segini Termasuk Worth it sih menurut gue Dengan harga yang dikeluarkan Artinya ya Lo akan mendapatkan kualitas Dengan harga yang lo Keluarkan juga Terus kita ke bagian yang paling penting Di bagian belakang sini Ini terus terang aja nih Untuk di bagian belakang sini tuh Ya balik lagi ya Kita ngelihat harga dulu Harga 200 ribuan ya Yang dikasih disini Dengan back system Yang tidak banyak teknologinya Artinya disini Hanya dipasang Untuk bagian busa-busa Kiri kanan sini Terus di bagian pinggang sini juga Untuk di pinggang lo Nantinya dipeluk sama busa ini Dan kualitas busa nih Yang akan gue bahas disini Kualitas busa disini Termasuk kualitas busa yang Nilainya itu 7 lah ya Gak terlalu bagus juga Dan gak terlalu jelek Kalau kita bilang jelek sih Kayaknya gak jelek-jelek amat Karena untuk si busa kayak gini Termasuk lumayan Karena gue pernah juga Mendapatkan busa yang lebih parah Daripada ini Ini masih termasuk lumayan Untuk busanya Tau kan harganya juga Cuman 259 ribu Akan gue bahas nanti ini Untuk pembahasan si back system disini Cuman gue kasih tau doang Disini Di bagian busanya itu Termasuk busa yang lumayan Tidak terlalu bagus Dan tidak jelek juga Untuk di bagian belakang sini Atau di bagian back system sini Dan tidak ada teknologi Yang ditambahkan disini Karena memang Harganya juga 259 ribu Lo tidak bisa berharap banyak Sebetulnya terhadap Carrier-carrier yang dengan harga Di Kisaran 300 ribuan ke bawah Jadi itu si Tas antarestar nih Serinya Ranger 65 liter Ini termasuk tas yang recommended Kalau emang lo mau mencoba naik gunung Tapi Lo kayaknya budgetnya itu Masih budget-budget pelajar Mungkin lo bisa sikat ini Sebagai pilihan Untuk naik ke gunung-gunung Indonesia Lo cobain juga Tapi saran gue ini Jangan yang terlalu tinggi-tinggi dulu Untuk si gunung yang akan lo tempuh Memakai carrier ini Bisa ke gunung perahu dulu Mungkin dicobanya Kalau emang gunung yang terlalu jauh Takutnya Kita sama-sama belum tahu nih Untuk si bagian busanya itu Kualitasnya atau hasilnya Kayak gimana Ketika dipakai berjam-jam Di atas gunung Sambil membawa beban juga Tapi untuk harga Rp 259.000 Dengan kualitas yang dikasih Kayak gini Ini masih terbilang worth it Bisa lo sikat aja Udah gue cantumin Untuk link pembeliannya Di deskripsi video ini Yang pertama akan gue bahas adalah Si Arei Kalimpa 60 liter Harganya itu Rp 549.000 Termasuk Carrier Arei yang paling murah nih Di samping nanti ada yang paling murah juga Setelah ini Terus untuk kapasitasnya 60 liter Nah kapasitas ini Bisa lo pake di kisaran hari itu Atau durasinya itu 3-5 hari nih Untuk ukuran 60 liter Karena emang itu Ukuran yang banyak dipilih oleh Para pendaki 60 liter Gak terlalu kecil Dan gak terlalu gede juga Untuk ukuran si Kalimpa 65 liter ini Bahan yang dipake itu Memakai bahan-bahan nylon Kalau Arei sih Untuk bahannya sebetulnya Udah sangat-sangat cukup banget Ketika produk-produk Arei Cuman agak berbeda nih Dengan produk-produk yang premium series Kalau untuk yang bukan premium series Rata-rata untuk bahannya Tahan lama sih Untuk si Arei ini Paling warnaannya aja Kadang luntur Itu pun Akan berbanding dengan perawatan lu juga Tapi kalau untuk berbicara bahan Arei udah sangat-sangat cukup Dan sangat-sangat tau Harus pake bahan seperti apa Ketika dipake di gunung-gunung di Indonesia Atau cuaca di Indonesia Biar awet untuk si kualitas kerilnya Atau kualitas bahannya Untuk bagian back systemnya Ini memakai back system busa Yang non-adjustable Artinya udah fix segitu Tidak bisa dirubah untuk lingkarannya Ataupun untuk tinggi Dari back system si kalimpan 60 liter ini Dan busanya yang akan gue highlight disini Busanya itu termasuk busa yang seimbang Artinya untuk di bagian pinggang ini Ketebalannya itu juga seimbang Terus di bagian solder strap juga seimbang Untuk di bagian punggung pun seimbang Jadi ini termasuk keril yang Artinya tidak berlebihan juga Tetapi cukup untuk di bagian back system Apalagi di kualitas atau ketebalan dari back system Busa si kalimpan 60 liter ini Terus kita bahas bagian fitur Fiturnya itu di bagian front pocket dia punya Dan front pocketnya ini termasuk front pocket yang lumayan luas sebetulnya Untuk si kalimpan 60 liter ini Ada beberapa carrier area yang bagian front pocketnya itu sempit malah Kayak si Atmos itu termasuk lumayan sempit loh Si kalimpan ini termasuk lumayan luas untuk si bagian front pocketnya Jadi lu kemungkinan bisa nyimpan flash sheet juga Bersamaan dengan jas hujan juga bisa di bagian front pocket itu Karena termasuk lumayan luas untuk bagian front pocketnya Terus di bagian bawahnya juga udah ada fitur quick access Untuk pengambilan tenda ketika lu nyampe tempat cam Tadi yang gue bilang Yang tadi gue bilang lu bisa mengambil tenda lebih cepat Ketika nyampe tempat cam Di bagian quick access itu Sepertinya belum ada diskon harganya Rp 5.49 Karena sebetulnya untuk si brand area sih Nggak ngasih diskon pun udah murah lah Termasuknya Rp 549.000 Untuk brand segede are gitu kan Masih berbaik hati Untuk ngasih carrier-carrier Atau ngasih pilihan carrier yang harganya masih di bawah Rp 600.000 Carrier terakhir yang gue rekomendasiin kali ini Dari brand are juga Yaitu serinya Toba Nah ini sebetulnya nggak abdul banget nih Kalau gue nggak nyebutin Toba disini Karena carrier Toba itu termasuk paling murah Di jajarannya tas gunung are Harganya itu masih konsisten Dari dulu 2 tahun yang lalu Gue masih jaga di toko tuh Sampai sekarang Harganya masih konsisten di Rp 499.000 Sebetulnya sih Rp 500.000 kurang Rp 1.000.000 lah Tapi termasuk paling murah nih Ketika brand-brand lain udah Pelan-pelan naikin harga Are masih konsisten Karena memang are paham betul Ada beberapa orang yang membutuhkan carrier-carrier Dengan harga yang segini Rp 499.000 Mungkin para pelajar Itu bisa disikat untuk si carrier Toba ini Dan carrier Toba ini pun udah gue bahas secara lengkap Di video sebelumnya Bisa lo liat aja Untuk review lengkapnya tentang Toba ini Cuman gue disini akan nyebutin Bagian-bagian pentingnya aja Harganya itu adalah Rp 499.000 Kapasitasnya 60 liter Bisa lo pake di durasi 1 Sorry 3-5 hari untuk durasinya Karena 60 liter Tapi 60 liternya itu Agak kecil sebetulnya Lebih ke 50 liter sebetulnya Kalau lo liat ya Lo liat aja dah di review gue sebelumnya Jadi kalau kita bandingin Dengan brand-brand lain 60 liter si Toba ini tuh lebih kecil Karena memang gue sadar Di bagian si Topletnya itu Tidak terlalu besar untuk si Toba ini Lo liat aja ya di video sebelumnya aja Back systemnya sama dengan Kalimpa Sebetulnya Dia mempunyai back system busa yang Non adjustable Udah fix Dia udah bisa dirubah Dan memang Untuk kualitas busa Atau penempatan busa-busanya ini Seimbang Dari bagian punggung Dan bagian si pinggang kita itu Bener-bener seimbang Dan untuk kualitas busanya ini Udah gue bahas di video sebelumnya Ini untuk harga 500 ribuan Termasuk bagus sih Untuk si kualitas busa Yang dipakai di si Toba 60 liter ini Untuk fiturnya Dia mempunyai quick access Di bagian bawah Untuk mengambil Tenda yang gue sebutin tadi di awal Dan mungkin untuk si front pocketnya Tidak include nih Di bagian Depan si carrier ini Untuk si Toba 60 liter ini Karena memang Hanya ada quick access Di bagian depan aja Atau bagian depan bawah aja Untuk pengambilan Jadi untuk si front pocketnya Tidak include di Toba 60 liter ini Kalau emang lo suka dengan Toba Lo jangan ragu Karena udah banyak banget Yang pake si Toba 60 liter ini Lo bisa menjadi bagian dari mereka Yang udah menggunakan Si Toba 60 liter ini Karena memang udah Terjamin kualitasnya Artinya ya Kualitas yang gue sebutin disini Ya setara semuanya Dengan harga yang dikeluarkan Oh iya lupa nih Oh ini kayaknya udah di kesonoin Jadi buat lo yang kemarin Pengen beli si Kaos ini nih Oh ini sekarang udah ada lagi Karena kemarin tuh sempet gue pending Jadi sekarang udah mulai dijual lagi nih sih Untuk si Kaos Ohai Yang berkolaborasi dengan Short Search Bang Eki TV Berkolaborasi dengan Short Search Untuk si Kaos Ohai ini Untuk harganya gak terlalu mahal Sebetulnya dengan kualitas Bahan yang disuguhkan nantinya Bisa lo sikat aja Udah gue contumin juga Untuk link pembeliannya Di ekskripsi video ini Pokoknya itu aja Kalau emang lo suka dengan Produk-produk yang gue sebutin tadi Terus kalau emang lo Pengen beli Kaos ini Bisa lo sikat aja Dengan ngeklik link Yang udah gue cantumin Di ekskripsi video ini Oke thank you banget Jangan lupa like sama share di video ini Jangan lupa juga untuk subscribe Thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh